Hi guys, welcome back to my youtube channel, it's me Gantiris, thank you udah balik lagi ke channel aku dan buat kamu yang baru dateng ke channel aku, welcome to my youtube channel By the way, it's gonna be the last video on 2019 and welcome 2020 Nah, di video kali ini aku mau ngebahas the best skincare product 2019 Jadi skincare-skincare ini tuh udah aku pake dalam jangka waktu yang cukup lama Jadi aku bisa share, aku bisa ngasih tau kalo skincare-skincare ini tuh it really works on my skin Nah, sebelum aku mulai mention produknya apa aja, aku mau disclaimer dulu Jadi jenis kulit aku itu adalah acne-prone and oily skin Nah, produk-produk yang akan aku sebutin di video ini ada beberapa yang underrated But this product is really works on my skin so well Nah, sebelum aku mention produk-produknya juga, aku mau disclaimer juga kalo skincare ini cocok di aku juga belum tentu cocok di kamu dan juga sebaliknya Oke, so let's jump to the product Jadi hal pertama yang aku lakukan ketika aku melakukan skincare rutin aku yaitu adalah cleansing Nah, for this 3 or 4 months itu aku lagi sering banget pake ponds cleansing balm ini Jadi ini tuh cocok banget buat aku dan ini tuh efektif banget untuk ngilangin makeup aku Nah, aku pernah bikin single review lengkap ponds cleansing balm ini Nanti aku akan taruh linknya di description box, siapa tau kamu masih mau nonton Nah, selanjutnya facial wash yang aku pake itu adalah dari Sensacia Botanicals Ini adalah yang Acne Clarifying Facial Cleanser Jadi aku tuh cocok banget pake ini, menurut aku ini gak terlalu kering Dia ini bagus untuk ngepesin jerawat, jadi dia ini emang mengandung tea tree dan juga lemon peel Jadi tuh kalo misalnya aku lagi ada jerawat aktif gitu, terus aku pake si facial wash ini Dia tuh besokannya jerawat aku tuh kayak kering gitu Nah, kalo untuk kayak ngilangin beruntusan dan tekstur segala macem itu gak terlalu But for the acne matters, karena aku tuh masih kayak sering muncul jerawat yang agak gede gitu, cystic acne So, this one is really works for me and ini adalah produk lokal dan harganya juga gak terlalu mahal Ini udah botol kedua yang aku pake, jadi aku udah pake produk ini tuh dari bulan Februari 2019 And I still continue using this, dan ini udah botol kedua aku Ya emang dia habisnya selama itu karena dia emang ya as you can see ini is quite big Ini gede banget Dan kalo kamu mau tau belinya dimana, aku akan taruh linknya juga di description box Dia itu juga bisa dipake untuk ngompres jerawat gitu Jadi kalo misalnya lagi ada jerawat yang lagi gede banget atau sakit banget atau ngeradang gitu Cukup semprotin aja di kapas, terus tempelin Nah, ini tuh bener-bener ngebantu banget untuk ngeringin jerawat dan juga ngepesin jerawat Oke, selanjutnya adalah Essence Essence yang aku pake itu adalah dari Crystal Yure Ini adalah yang Supreme Activating Booster Essence I've been loving this product since it first launched Jadi aku tuh awalnya beli ini, nyobain ini, karena aku mau nge-review produk ini Tapi ternyata aku keterusan pake, karena dia tuh menurut aku ini bagus banget Jadi dia ini ngelembapin kulit aku, dan aku tuh kayak ada kerutan di beberapa tempat gitu Yes, I am 30-something, so I really have wrinkle problems Dan itu tuh aku perhatiin kalo si Essence ini, dia ngebantu untuk ngurangin wrinkle aku Jadi di bagian sini, di smile-an aku, itu dia kayak wrinkle-nya tuh kayak dalem banget gitu Dan setelah aku rajin pake ini, si wrinkle aku tuh aku perhatiin dia kayak agak memudar gitu Ya emang gak kayak hilang gitu, enggak But I noticed that it slowly faded Dan ini juga gak bikin aku jerawatan di kulit aku yang oily and acne-prone skin So I really love this so much Dan ini tuh, dia teksturnya kayak cair gitu, dan dia juga cepet banget ngeresem Nah, untuk harganya sendiri, dia emang agak pricey sih Dia sekitar 240 atau 250 kalo gak salah But look at the packaging, the packaging is very beautiful And komposisinya tuh bermutu banget, komposisinya tuh high quality banget Dan juga hasil yang dihasilkan sama si Crystal Your Supreme Equiviring Booster Essence ini tuh Bener-bener extraordinary di luar dugaan aku So I love this Oke, next ada serum Jadi serum yang aku pake akhir-akhirin itu ada dua Yaitu adalah Some by Miss Nail True Sika Miracle Repair Serum Jadi aku pernah bikin single review produk ini juga Kalo kamu mau tau review lengkapnya kayak gimana I haven't noticed that it's fading my scar Jadi aku gak ngeliat kalo dia tuh memudarkan bopeng gitu Tapi aku memperhatikan bahwa dia ini memperbaiki tekstur aku Jadi kayak pori-pori gitu tuh dia jadi kayak lebih kecil Dan juga kulit itu jadi lebih halus gitu Dan serum kedua yang udah aku pake dan udah aku repurchase 4 kali Yaitu adalah Estee Lauder Advanced Night Repair I couldn't stop using this serum Because this serum is really freaking good Jadi aku tuh orangnya suka susah banget tidur Aku orangnya suka begadangan gak jelas gitu Nah ini tuh bagus banget untuk bikin kulit jadi refresh gitu Jadi pas aku pake ini malemnya itu pagi-pagi Aku bangun tidur itu kulit aku kayak seger aja gitu Kayak aku have enough sleep Padahal aku gak cukup tidur Dan padahal aku kurang banget tidur But this serum is really works Dan ini tuh bikin kulit aku tuh jadi kayak bercahaya gitu Kayak ya seger aja kayak aku tuh istirahat dengan cukup Dan kayak hidup aku tuh bahagia gitu Nah selain itu dia juga memudarkan bekas jerawat And it also help wrinkles Ya memang dia itu harganya pricey ya Kalau gak salah ini harganya 1,5 atau 1,7 juta But I'm really okay invest on a good skincare Because ini akan ngasih efek long term ke kulit kita Nah next itu adalah pelembab Nah ini tuh pelembabnya adalah dari Karis Ini Madeka Saucite Sika Cream Jadi ini tuh kayak gini nih I told you product that I mentioned itu ada beberapa yang underrated But it really works for me Ini udah mau abis juga Ini udah sering banget Aku pake ini udah aku pake dari 6 bulan yang lalu Dan aku suka sama produk ini Karena dia itu cepet banget nyerep ke kulit Nah terus dia ini juga bisa dipake sebagai cream leher Sebagai moisturizer untuk leher Karena leher perlu dirawat juga ya guys Dan ini juga bisa dipake di under eye Tapi untuk produk under eye cream Aku pake something different Oke next for the eye cream I really invest on eye cream too Jadi eye cream yang aku pake itu adalah dari Estee Lauder yang Advanced Night Repair Synchronized Complex 2 So I've been using this for the last 3 years Dan ini tuh bener-bener sengaruh itu Untuk ngurangin wrinkle di under eye aku Jadi aku tuh suka banget eyeshadow Aku suka banget mainin eyeshadow Dan aku tuh sehari bisa hapus beberapa kali Eyeshadow di bagian mata Yang ketarik Naik, turun, kegeser gitu kan Jadi area mata itu kan juga lebih sensitif So I really invest on something really really good For my under eye But itu hasilnya gak cepet Kamu perlu telaten Kamu butuh telaten Dan at least kamu pake produk ini tuh Kurang lebih 6 bulan lah Baru kamu bisa ngeliat hasilnya Oke next is sunscreen Jadi sunscreen yang aku pake Dan cocok buat aku itu adalah dari Supergoop Ini yang Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 PA++++ Jadi kan kulit aku tuh termasuk oily skin Agne prone Gampang banget komedoan Jadi banyak banget sunscreen yang gak cocok di aku Yang bikin aku komedoan parah Dan akhirnya aku diracunin sama temen aku Untuk nyobain ini Dan ini tuh dia teksturnya kayak primer gitu Dan ternyata ini bagus banget di aku Ini sama sekali gak bikin aku jerawatan Dan juga sama sekali gak bikin aku komedoan So I really freaking love this Jadi sebelum aku pake si Supergoop ini Aku pake sunscreennya Tatcha Tapi menurut aku kalo beli sunscreen Tatcha terus-terusan Itu kayak aku harus jual ginjal gitu ya Jadi aku menjatuhkan pilihan kepada yang lebih murah Dan I told you I really invest on a good skincare Because itu tuh buat long term Yeah so I really invest on a good skincare Oke next adalah masker Jadi ini tuh adalah daily masker Dan ini aku lagi suka pake Joy Lab Orange Rhapsody Mask Jadi dia ini tuh dia wanginya enak banget Kayak wangi jeruk gitu Pokoknya aku suka banget sama segala sesuatu yang wangi jeruk Dan ini tuh kayak udah mau abis gitu As you can see ini udah kayak tinggal koret-koret gitu Dan ini tuh harganya affordable sih menurut aku Nah si Joy Lab Orange Rhapsody ini Dia tuh mengandung AH Dan juga mengandung ekstrak-ekstrak Yang bagus untuk mengeksfoliasi secara ringan Jadi kulit itu bakal lebih cerah gitu Kalo misalnya kamu rajin pake ini Nah satu lagi itu aku suka sama Beow Youth Mask ini Ini aku udah pake dari bulan April 2019 Nah ini tuh dia bagus banget Karena dia tuh glowing, firming, brightening, hydrating, soft and smooth Pores, tightening juga isinya tuh 100ml Dan harganya menurut aku juga gak terlalu mahal Dan dia ini bagus banget Cuma dipake 5 menit terus bisa dihapus Nah yang surprise dari produk ini Dia tuh kan bentuknya kayak clay mask gitu Nah pas aku lagi ada jerawatan Dia tuh kayak nyerep toksin Atau nyerep minyak yang ada di jerawannya gitu Dan besokannya itu jerawannya kering Oke nah last one yang terakhir itu adalah sleeping mask Jadi sleeping mask itu aku lagi pake Sampai nih yang Eugenia Sin Brightening Sleeping Mask Jadi dia tuh bener-bener ampuh banget Untuk mencerahkan kulit Karena dia tuh terbuat dari citrus Yang seperti itulah kita ketahui bersama Bahwa citrus dan juga jeruk-jerukan Itu berfungsi untuk mencerahkan Nah dia ini pas ketika dipake malemnya Itu pas bangun tidur Wajah kita tuh kayak glowing banget gitu Dia emang kayak ada rasa tingling sensation dikit gitu Aku gak tau apakah itu efek yang normal Atau kulit aku yang sensitif Because I'm a neurodermatologist And I'm not skin expert I don't know why the tingling sensation Is happen to my skin Tapi ini tuh bagus banget Jadi pas dipake malemnya Paginya bangun itu Kulit jadi seger terus Jadi lebih cerah yang pasti Dan juga pori-pori itu jadi kecil Dan kulit tuh jadi kayak plam gitu Kayak lembab gitu Gimana sih kayak You should try Supaya kamu tau Apa yang aku maksud Karena kalo kamu gak nyoba Kamu gak akan tau apa yang aku maksud Jadi bikin kulit lebih cerah Lebih lembab Terus kayak plam gitu Kayak hydrate Kayak pori-pori mengecil Pokoknya dia bagus banget Dan harganya tuh kayak gak terlalu mahal gitu Kayak cuma 100 ribuan gitu Nah itulah tadi Holy Grail skincare aku Di tahun 2019 Nah satu hal yang perlu diingat Kalo produk-produk yang aku sebutin ini cocok di aku Belum tentu cocok di kamu Dan produk-produk yang cocok di kamu Belum tentu cocok di aku juga Nah kalo kamu udah pernah pake Salah satu dari produk Atau beberapa produk yang aku mention di video ini Please comment down below Dan juga share pengalaman kamu Oke semoga video ini membantu Finally you reach the end of the video Kalo kamu suka sama channel ini Jangan lupa untuk hit the subscribe button Dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen Thank you so much for watching See you again on my next video Really really soon Love you so much as always Happy new year Bye